Lu tau ga sih Mowhey itu vegetarian? Oh ya? Terus? Lu liat kalo ada dagingnya? Kalau aku makan mie ini, paling pilih aku makan. Nama pengenangnya sih. Ini... Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ya itu apa tuh kanan? Lapisan luar dan dalemnya... Nah ini walk and steamer ini lapisan luar dan dalemnya terbuat dari marble. Jadi anti lengket. Marble. I love it. I love it. I love it. I love it. Oh, I love it. Hi, Assalamualaikum. Ya iya gapapa, malah biasa begitu kita. Ya kita saking kompaknya. Dan kita kedatangan Mohi. Maudi Wehemina. Kenapa kita jadi berantem sih? Kita. Tuh kali. Gue mah akur. Maudi... Kita lagi syuting bareng nih. Dia diculik. Diculik. Terus udah gitu. Lu tau gak sih Mohi itu vegetarian? Oh, iya. Terus? Lu liat kali gak ada dagingnya. Oh, oh, oh. Ada binatang gak nih? Apakah gue liat nih? Ada binatang dia gak mau. Enggak mau dia ada binatang. Ada galer tadi. Ada galer. Tau, tau. Susah ya ngomongin. Susah ngomongin. Pusing. Mendingan. Dia mau vegetarian dari kecil ya? Dari kecil. Serius? Liat aja lu gak ngeliat nih mukanya kayak begini tetep. Oh, dokternya cocok. Oh, dokternya cocok. Ya udah. Masak. Gue tau lu mau syuti. Cobain. Oke. Masak. Ini kan kenapa aku pilih mie goreng Aceh sebagai vegetarian. Coba jelasin maunya. Soalnya sudah banyak sekali restoran veje, tidak ada yang menyediakan mie Aceh rata-rata. Mie ayam, soto, atau burger, pizza. Kalau mie Aceh, baru hari ini nih. Nah, sebagai vegetarian yang selalu, apa? Selalu gak makan daging. Selalu gak makan daging. Nah, jadi ini kan aku akan kasih tau. Menunya dulu. Ini mie Aceh itu khusus sendiri ya. Biasanya kan kalau aku belinya di pasar itu ada mie-nya. Mie telur. Tapi bukan mie telur kering. Memang ada kuning gitu. Mie kuning. Terus ini tadi udah diseduh air panas ya. Terus udah gitu pake daun kari. Oh, ini penting buat wangi. Ini yang buat yang ciri khas Aceh-nya. Terus ini ada bumbunya. Jadi ini bumbu Aceh. Bumbu mie Aceh memang ini cabai kering gitu ya. Cabai kering ini. Khusus. Khusus cabai kering. Terus udah gitu. Ini yang gak boleh ketinggalan ya. Dan ini ada jamur. Ini jamur. Kalau mie Aceh itu ada ayam, daging, udang. Karena gak ada ayam, daging, udang. Kita kasih toge. Campur toge juga sih biasanya gitu. Dan ini yang biasa rempah-rempah gitu. Iya dia gak boleh gitu kan. Berbentuk hewan. Ini ada kapulaga, ada kayu manis, ada apa nih namanya? Apa? Kala. Bukan. Cengkeh. Hah? Bunga lawang. Bunga lawang. Tahunya bunga lawang. Cengkehnya belum ada di sini. Terus oke di sini ada garam Himalaya, ada penyedap, ada merica, ada gula. Penyedapnya juga jamur bukan penyedap binatang. Iya. Pokoknya ini binatang-binatang. Terus daun bawang pelengkapnya ada kecap manis, ada minyak, ada kerupung. Oke. Sekarang nyalain kompornya dulu, Din. Tunggu. Ini apa ini? Ini kompornya nih. Ini dari Vicenza CWI 236. Betul gak? Continental. Walk and steamer dari Continental CWI 236. Betul kan? Iya itu apa tukangan? Lapisan luar dan dalemnya. Nah ini walk and steamer ini lapisan luar dan dalemnya terbuat dari marble. Jadi anti lengket. Marble. Gak usah diulung. Material dasar aluminium. Tuh baca lagi. Apa tuh? Die casting ya? Wess, bentar. Dapat digunakan hanya dengan sedikit minyak sehingga hasil masakannya sehat. Oh iya sehat. Tapi gak lengket. Gak lengket minyak. Tadi udah. Flip onnya jatuh tuh jadinya kan. Terus udah gitu material penutupnya juga terbuat dari kaca. Dapat digunakan untuk berbagai jenis makanan. Jadi bisa masak, bisa steam juga. Dan ada steamernya juga. Jadi bisa buat kukus. Nah bisa digunakan untuk segala jenis kompor. Kompol listrik juga bisa. Ini nyalain ya kompornya berarti ya. Kompol listrik juga bisa. Sudah. Gue kok ngeri ya kalau lo nyalain kompor. Gak apa-apa. Sekarang. Ini kita masukin minyak ya. Ini pakai minyak goreng. Ini mau masak apa. Aku lihat aja. Oh. Tinggal makan. Dia hobinya gak masak. Hobi kamu bebenah kak. Kalian tau gak sih. Dia itu. Oh sorry sorry. Kamar yang rapih itu ya. Iya. Ini maaf ya. Ini tadi aku lupa. Ini sebenarnya ya. Tolong kasihin air. Tapi airnya jangan langsung banyak dulu. Sambil diaduk. Sambil diaduk. Misalkan itu. Nah aku biasanya masukin airnya bang putih bang merah dulu. Sebagai bumbu. Situ. Sini gue bantuin. Dari pada lagi. Agak berair lagi. Lagi-lagi. Lagi. 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 Terus. 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 Terus sampai rata itunya. Oke. Aku masukin bawang merahnya. Ini jago masak semua lo doang disini. Ini jago makan. Ini jago makan dan jago bicara. Nah. Terus. Ini jago bicara Dina deh. Pokoknya. Kalau gue salah mulu bukan jago bicara dong. Jadi ya. Langsung gue bilang jago salah. Kan gak enak. Nah. Itu diituin. Apa. Kasih air dikit lagi. Oh kan. Lu gue bilang. Kasih air dikit lagi. Ini aku masukin jamurnya dulu ya. Biar jamurnya matang sebentar. Awasnya. Tidak. 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 Sebenarnya seharusnya sih jamurnya tuh. Bisa ditumis dulu. Biar gak kelamaan kan. Tapi ini tadi. Gak sempat. Karena kita mau syuting. Karena ada atris stripping. Kita masukin jamurnya dulu. Udah. 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 Dim dulu situ. Dah. Sini dah. Masukin apa lagi bu? Sebentar. Karena gue belum pernah bikin mie Aceh. Jadi gue nonton. Ini minuman seger banget. Gue gede-gede fokus. lu sih dateng lo minuman tapi cuma atuh Iya nih jadi ini sebenarnya sih bumbu-bumbunya emang bumbu khusus gitu bumbu-bumbu khusus untuk mie Aceh enggak juga bisa segala macam masakan boleh dikasih air lagi air wet lagi op op nggak pernah masak vegetarian baru kalian enggak Oh ya pernah pernah tapi kita enggak enggak maksudnya bener-bener enggak ada enggak ada yang mengandung binatangnya kita pemakan binatang nah ini diam dulu tunggu agak mendidih biar nggak tambahin air lagi di sini langsung aja gitu sukanya kering atau agak-agak kayak apa enggak basah-basah nyemek 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 boleh sekarang kita kasihin gue kayak berasa lagi daun kari ya nih daun kari ini yang bikin agak wangi terus udah gitu gula nggak mau udah request tidak mau pakai gula jadi pakai sisal eh garam Himalaya terus dia enggak boleh makan telur enggak kalau mau makan telur enggak boleh-boleh cuman kalau bulat enggak mau kalau ceplok enggak mau Oh jadi bener-bener dia caunya susu tapi berbentuk kalau berbentuk es krim mau tapi minum susu gitu enggak mau Oh iya iya makanya jadi aku udah tahu gitu loh bener-bener nih berarti dia bisa susu Almond Oh iya udah yuk lu tanya tuh jadi gini vegetarian tuh sebenarnya macem-macem jenisnya jadi ada yang bener-bener nggak makan binatang-binatang dan juga yang turunannya binatang tapi sepertinya mohonnya ada sedikit turunan binatang yang dimakan atau bukan dia yang turunan binatang makanan-makanan sedikit gitu iya veje kan ada yang dia nggak mau pakai daun bawang rasa-rasa semua enggak nama veje murni tapi kalau vegetarian ada yang makan telur ada yang enggak ada minum susu gitu ya enggak juga tapi kalau susu kan turunan binatang Iya ini kan telur juga turunan binatang makanya makan telur susu kan juga dari gimana ya makanya tapi susunya bisa susu out susu soya tapi di ice cream eh sekarang aku masukin ini ya minyak ya mie Acehnya ya nah bikin ya guys ini kan karena kita tadi nggak pakai yang namanya udah nggak pakai dan namanya daging jadi kalau memang mau pakai daging udang ayam sebelum mi ya tadi dimasukin minyak seperti tadi aku masukin jamur maaf ya aku paling senang kalau masaknya tuh 2 ini buat aming mak kok panas jadi Captain America ini mesinnya tadi dibutuhkan nih iya nanti bikinin yang pakai gulai karena kasih kecap banyak permintaan kenapa kamu udah ada kecap Oh iya 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 udah kecap jangan kebanyakan gula Oh pokoknya aku udah hafal tiap hari syuting sama dia dan aku masakin dia buat makan Wow kapan ya kita syuting barangnya aku masukin ya ini masukin kecap lama nge syuting bareng sama kekek karena kau syuting sama kekek tuh enaknya enggak kenapa boleh dicoba dulu kurang apa sih parah sih nih arah sih boleh coba dulu boleh nanti sebelum masuk toge ya sini sini misalkan parah itu kayaknya aku masukin ya toge itu emang sengaja belakangan kayak ini pakai sendok apa kan ya itu 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 saya banyakin toge bagus piringnya ayah Oh ini papa motifnya itu mawar mawar gabungan mawar putih dan pintua ngajak kita untuk ikut bahagia jika orang lain ikut bahagia orang lain bahagia tuh jadi kamu bahagia kalau kebahagia kan iya karena gue megang ini lagi kan jadi kamu bagian ini bersama jadi kita ngajak orang ikut bahagia karena ada orang lain bahagia kita nanti ini melatih ya ini lebih enak lagi kalau pakai kerupuk-kerupuk bawang udah gue udah tahu gue udah tahu enak sudah disiapkan semuanya itu paling enak kalau gosong mie-nya udah matang belum kecil serius enak coba-coba coba silahkan dicoba gede-gede gitu tuh jadi pengen Hai kek pindah judul kek judul gue jadi gue punya kokit ya hari jadi kita nanti request gitu ya ini kalau cara gue main sama kekek gitu kan kenapa karena depan kalau pas gue matiin biar airnya nggak habis biar airnya enggak pedes enggak pedes enggak ayah coba dinah coba dulu minum 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 bukis banget sedikit kamu kecap lagi ya pedes banget udah pedes ah udah pedes banget untuk gue ngerehnya ya kodok Iya kan bumbu cabai aja win kan ini cabainya cabai bubuk jauh pedes banget pedes banget aku tambahin kecap kalau pedes banget coba dinah dulu dinah soalnya beda Oh iya ngobrol kita sama kan makanya kalau enggak aku tambahin kecap lagi tapi pake daun bawang ledri juga oke dong Hendang di masukin di atas data-data enggak udah Udah siapa yang bisa masukin biar rapih kekdeguh ya masukin biar habis itu terus kasih bawang goreng pedes ini bumbunya apaan sih boleh nggak dikurangin cabai tadi masukin semua lupa 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 di leher gue kayak ada yang bakar omikron bayi lo ya lo mau masuk kepedesan hidup lo dan aku lupa sebenarnya sih ada irisan bawang lagi bawang merah tadi lupa bawang merah dimasukin semua jadi kayak acarnya bawang merah dan timun itu ada bawang merah enak banget nih mampus enak banget ini para bau goreng Yes I love petek belum ada di sini nggak ada belum 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 asli ini bibir gue sekarang kayak nah ini ini bawang merahnya kemakan enak banget emang harus pakai bawang merah tau aku kalau makan mie ini apa ya aku makan tau aku kalau makan mie ini apa ya aku makan bawang nah ini dia mie ace vegetarian mie ace vegetarian ala mohe ala icip icip buat mohe khusus spesial untuk mohe karena yang nggak makan binatang binatang thank you mohe semoga-semoga mudah-mudahan sehat terus sukses terus karirnya ya jangan kapok ntar kapan-kapan kita ngevlog tanaman-tanaman ahlinya tanaman di rumah gue sekarang dia mau nanam juga tanaman-tanaman nggak mau ke rumah gue juga semua disini diambil tanaman thank you ya mohe ya makasih ya semuanya jangan lupa di like comment subscribe subscribe dan share sampai jumpa bye salam alaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati